Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anyu Sumsel. Sumatera Selatan kembali meraih juara umum pada Festival Seni dan Kasih Danasional ke-27 tahun 2022. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu menyampaikan syukur atas perolehan prestasi Sumatera Selatan. Hermanderu juga berpesan agar para kafila tidak terlena dalam dan star syndrome agar tetap dapat mempertahankan prestasi yang diraih saat ini. Terima kasih. Tahun 2022 diawali dengan Tarir Hindu Binaan Dekrenasta Provinsi Sumatera Selatan dengan alunan musik religius berbalut busana muslim. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu menyampaikan rasa syukur atas perolehan prestasi yang digapai kafila perwakilan Provinsi Sumatera Selatan hingga mengantarkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai juara umum dalam ajang Festival Seni dan Kasih Danasional ke-27 tahun 2022. Hermanderu juga berpesan agar para kafila perwakilan Sumatera Selatan tidak terlena dengan perolehan prestasi yang telah digapai tidak membuat star syndrome. Justru perolehan yang dicapai akan diuji saat Sumatera Selatan kembali mengikuti ajang serupa pada tahun 2023 mendatang di Provinsi Jawa Tengah. Buatlah kita bergembira tentu bersyukur menjadi pemenang tapi predikat sebagai pemenang ini akan diuji nanti di Jawa Tengah. Jadi teruslah berlatih jangan sampai kita teledor atau istilahnya star syndrome. Jangan kita menjadi orang yang terlena dikarenakan predikat juara itu. Ajang ini sebagai sarana silaturahmi masyarakat Indonesia dari berbagai provinsi karena 330 kafila berasal dari dua-dua provinsi di Indonesia yang mengikuti ajang tersebut. Festival ini adalah ajang untuk mempererat ukwah kita dengan membawa seni kosidah tentunya. Melalui kesempat ini pula saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh panditia dan jajaran dan juga pengurus LASKIS Indonesia yang hadir pada Festival LASKIS Nasional ke-27 tahun 2022 ini yang terdaftar berasal dari 22 provinsi se-Indonesia dengan total kafila sebanyak 330 orang. Cabang perlombaan pada Festival Seni dan Kosidat Ikan Nasional bintang kokalis dengan kategori anak, remaja, dan dewasa, fashion show, dan nasib. Penutupan ajang Festival Seni dan Kasidat Nasional ke-27 tahun 2022 yang digelar selama tiga hari menghadirkan bintang tamu penyanyi religius Anur Ravik Lilverdaus yang lebih dikenal dengan OPIC. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi Ayus melaporkan.